Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara mengubah atau mengganti font di semua handphone Infinix ya. Tentunya tanpa harus mengubah bahasanya ke bahasa Inggris dan juga tanpa harus install aplikasi yang aneh-aneh. Oke, lalu bagaimana caranya? Silahkan simak terus video ini sampai selesai. Oke, jadi disini aku masih menggunakan font bawaan dari handphone Infinix ya. Bisa kamu lihat disini, misalkan di pengaturan ya. Nah fontnya masih menggunakan font default. Kita coba ganti fontnya menjadi font yang lebih keren. Oke, langsung aja. Langkah pertama, kita masuk ke pengaturan. Nah di pengaturan, kamu masuk ke pengaturan sistem di paling bawah. Pilih bahasa dan masukkan. Pilih bahasa. Nah disini untuk bahasanya masih menggunakan bahasa Indonesia. Kita ganti dulu ke Inggris ya. Ini untuk sementara, nanti kita ubah lagi. Oke, untuk cara ganti bahasa di handphone Infinix itu tinggal geserkan aja ke atas seperti ini. Ataupun jika belum ditambahkan bahasa Inggrisnya, bisa ditambahkan dulu di other language di bawah. Oke, jika sudah berubah ke bahasa Inggris seperti ini, kita kembali aja. Langkah selanjutnya, silakan masuk ke aplikasi tema. Kita cari aja aplikasinya. Ini merupakan aplikasi bawaan dari handphone Infinix. Nah, aplikasinya adalah X-Time ya. Yang ini. Ini merupakan aplikasi bawaan. Kita buka aja aplikasi X-Time. Kemudian pilih yang Discovery. Kita pilih yang ini. Kemudian pilih yang font. Kita klik font. Nah, maka akan muncul banyak font yang bisa kamu gunakan ya. Silakan dipilih aja mau menggunakan font yang mana. Namun persyaratannya kamu harus menggunakan bahasa Inggris dulu. Karena jika kamu menggunakan bahasa Indonesia, untuk font ini tidak akan muncul ya. Oke, silakan pilih mau menggunakan font yang mana. Sebagai contoh aku, gunakan font yang handwin. Yang ini misalkan. Oke. Nah, biar bisa menggunakan bahasa Indonesia. Untuk bahasa sistemnya. Triknya disini kita beralih dulu ke mode pesawat ya. Kita beralih ke mode pesawat. Kemudian masuk ke pengaturan bahasa yang tadi. Nah, disini untuk bahasanya kita ubah ke bahasa Indonesia. Kita geserkan ke atas. Sip. Kemudian kita kembali lagi. Kemudian kita pilih font ya. Kita pilih font ya. Kita pilih lagi fontnya yang handwin yang ini. Nah, disini kita non-aktifkan ya untuk mode pesawatnya. Kita masuk lagi ke jaringan wifi ataupun paket data. Jika sudah terhubung ke jaringan internet, kita klik aja unduh di bawah. Oke, sudah bersedia terunduh. Langsung aja kita pilih terapkan. Klik oke. Nah, maka kadatawatis fontnya berubah ya. Disini kita sudah menggunakan bahasa Indonesia. Dan fontnya sudah berubah ke font yang menjadi lebih keren. Bisa kamu lihat di tampilan aplikasi-aplikasi. Disini fontnya sudah berubah ya. Karena ini tembus di semua aplikasi. Misalkan kita coba lihat di pengaturan ya. Kita masuk ke pengaturan. Nah, bisa kamu lihat sekarang untuk tampilan fontnya sudah berubah. Dan ini tembus di semua aplikasi ya. Serta tidak lupa ini menggunakan bahasa Indonesia. Bukan menggunakan bahasa Inggris. Dan angka terakhir mungkin untuk cara mengembalikan fontnya menjadi seperti semula. Caranya kamu cukup masuk lagi aja ke pengaturan. Kita pilih yang personalisasi. Geser ke bawah. Nah, di bawah ada font saya. Kemudian silakan pilih yang standar. Dan untuk fontnya itu nanti akan terdownload disini ya. Kita pilih yang standar bawaan. Kemudian pilih terapkan. Klik OK. Nah, maka sekarang fontnya sudah beralih ke font yang biasa ya. Atau font yang standar kayak gini. Oke, segitu dulu aja mungkin untuk cara mengubah font di handphone Infinix. Semoga video ini membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.